Iron Dome milik Israel sempat menyedot perhatian dunia karena kecanggihannya. Alat ini mampu menghalau serangan roket, sehingga wilayahnya tetap terlindungi dengan kemampuannya, serangan roket Hamas tak bisa menembus Iron Dome ini. Di Indonesia, TNI-AU juga memiliki sistem pertahanan udara yang tak kalah canggih dengan Iron Dome. Sebelum Israel menciptakan Iron Dome miliknya tersebut, Indonesia sudah jauh hari pernah memiliki senjata penangkis rudal udara tersebut. Pada era keemasan militer Indonesia yang dikomandoi oleh Presiden Soekarno. Salah satu yang dimiliki TNI-AU yakni NASAMS atau National Advanced Surface to Air Missile System, buatan Norwegia. NASAMS merupakan sistem pertahanan udara terintegrasi menggunakan rudal sebagai sarana penghancur sasaran udara, didukung radar dan pos komando sebagai sarana deteksi dan eksekusi target. Di Indonesia, NASAMS ditempatkan di Teluk Naga, Tangerang, Banten, dan berada di bawah kendali TNI-AU. TNI-AU sendiri sering menyebutnya sebagai Satuan Peluru Kendali, Sat Rudal, NASAMS-TNI-AU. NASAMS-TNI-AU ini merupakan sistem pertahanan udara untuk melindungi ibu kota Jakarta dengan persenjataan rudal jarak menengah. Sistem pertahanan udara TNI-AU itu terdiri dari radar dan peluncur rudal. NASAMS didesain untuk memberikan perlindungan terhadap aset, aset penting dan obyek vital strategis dari serangan udara. Sistem ini juga mampu mendeteksi, mengidentifikasi, dan melacak target serta objek yang bisa mengganggu operasional. Rudal SEM-75 bahkan membuat negara-negara tetangga segan sehingga Indonesia mendapat julukan, Macan Asia. Hal ini karena SEM-75 memiliki efek dead trend yang tinggi dan terbukti andal dalam menghancurkan berbagai sasaran udara. Namun, NASAM dinonaktifkan pada awal 1980-an setelah memayungi langit Nusantara selama 20 tahun. Sejak itu, TNI terus berbenah memperbarui sistem dan perangkat pertahanan udara, seiring perkembangan yang juga terjadi di negara lain, terutama kawasan ASEAN. TNI-AU membutuhkan hadirnya satuan rudal sebagai penindak ancaman udara jarak menengah. TNI-AU pun menambahkan NASAM sebuatan Norwegia sebagai pengganti SEM-75. Terima kasih telah menonton!